Hai hari para mahasiswa mari kita lanjutkan pembahasan untuk tutorial penomoran otomatis nota jika dari contoh maka format nota yang saya sampaikan adalah seperti ini ya Nah apa maksudnya ya notaya menandakan itu nota tidak ini sebenarnya nama toko jadi kalian punya nama toko lain misalnya bisa disingkat nama tokonya apa terus yyy itu tahun misalnya 2022 terus MM adalah bulan misalnya 12 dan 1999 adalah Hai nomor urut di dalam satu bulan nomor urut di dalam satu bulan uh tahun berjalan ada berapa ada berapa transaksi nah ceritanya hal ini untuk nomor nota tentunya tergantung kebutuhan misalkan saya tetap mau pakai tulisan nota di depan misalnya ini ya terus toko ini saya ganti menjadi toko-toko ku bisa ya atau toko ISB atau apalah misalnya berarti ISB misalnya tulisan gitu ya berarti saya awalnya pakai tulisan nota kalau saya gabungin ya nota garis miring ISB atau al lah bilangnya malukur terus saya tetap pakai tahun bulan nah kalau tiap hari ada pesanan kita bisa nambahin dengan dd nah dalam satu hari itu bisanya sampai berapa transaksi sih kalau sampai 4 berarti kan nomor urutnya 1999 kalau 4 transaksi yang kaitannya dengan bisa sampai 9999 transaksi dalam satu hari jika seperti itu makanya Indonesia tergantung analisis di tempat riset masing-masing bisa beda nah taruh lah eh di dalam di dalam satu hari ya ini saya pakai yang ini yang sekarang yang untuk diajarkan nah jika dalam seharinya bisa sampai ribuan transaksi minimal 1000 berarti minimal 1000 transaksi dalam satu hari nah cara bikinnya gimana nomor nota nah pertama-tama kita harus hitung dulu ini panjangnya berapa nah ini secara karakter ya 20 karakter sampai ini berarti kita bisa pakai char 20 nomor nota di mana nomor nota secara struktur tabel kita memang sudah 20 karakter tapi di sini ingat ya saya ada melakukan perubahan jadi ya kalian bisa pahami scriptnya dengan beberapa contoh nah cara bikinnya sekarang berarti file nota meski kita buka ini mirip dengan file pesanan yang waktu itu ya yang untuk nomor kode produk juga nah nomor notanya misalnya bentuknya seperti ini kemudian kapan sih nomor nota itu akan tercipta harusnya di nomor di button tampilkan ini jadi inilah untuk ngecek nomor notanya berapa pertama gini kalian untuk flashback ya kita bisa lihat di tabel yang namanya untuk produk lah karena dicontohin di bagiannya produk tapi sebenarnya mirip aja nah ini dia kita bisa copy nomor urut ini tapi kali ini kasusnya adalah nota berarti saya taruh disini saya taruh disini nah saya rapikan oke jika sudah berarti select count dari tabel nota dulu tabel nota kita ya nota ini namanya nah tabel nota setelah oke setelah itu dia ambil objeknya jumlah recordnya adalah banyaknya n ini jadi select count dari nota jika jumlahnya 0 maka nomor nota itu akan menjadi seperti yang saya contohin di atas ini yang sudah saya copy paste ini nah berarti dari awal tulisannya tadi untuk nomor nota oke jika sudah kita maunya bentuknya seperti ini berarti nanti ada tulisan nota garis miring al garis miring nah disini ada tahun ya tahun bulan tanggal berarti tahun bulan tanggal itu menggunakan penghubung titik date karena mau 4 4 4 4 karakter tahunnya berarti pakai y capital kemudian dilanjutkan dengan mm berarti mm itu pakainya m manus kecil nah disini penghubungnya menggunakan titik semua nih dan harinya menggunakan d ymd kemudian baru nomor urutnya karena dia belum ada record berarti nomor urutnya ke pertama nah jika sudah cara penulisan selanjutnya mirip sekali lagi dengan produk untuk nomor pesanan pun pasti seperti itu kita lihat ya jika sudah akan aja cek yang kedua kali ngecek apa disini nah disini kan dari produk berarti kita samain di nota dulu oke di produk udah di nota nah sekarang gini kelanjutannya jika ini select max nya adalah kode pro nya dari nota kalau yang sekarang kita harusnya nonot nomor nota berarti nomor nota tapi tentunya yang ini substring nya bakal beda kenapa ya kita harus menambahkan untuk tahun bulan tanggalnya berapa disini nah nanti kita kita baru prosesnya gini ya nanti kita balikin lagi kesini jika sudah maka id itu akan menjadi apa nah bentuknya sama persis kayak gini jika dia di bawah 10 oke yang ini nih tetap awalnya 00 kalian lihat nih secara strukturnya seperti ini ditambahin dengan max nah PR 00 sama nih 03 kali 03 kali max nah jika sudah 0 nya buka dengan 1 baru max oke kelanjutan ya ya sama persis kayak itu 0 nya tinggal 1 dan terakhirnya tanpa 0 udah sama persis nah sekarang gini kita udah dapet nomor nota berarti id ini saya akan set menjadi dollar no not no not no not aja lah biar gampang nah berarti ini no not no not hmm nah nomor nota selanjutnya saya perlu biar gak error ya nomor nota saya kasih variable awalnya dia belum ada oke sekarang untuk kita taruh nomor nota di notanya kemarinnya saya tulisnya manual disini berarti disinilah letak posisinya kita untuk nomor nota yang barusan kita bikin DC harusnya mulainya dari 1 nah udah sampai ini jika sudah kita lanjut ya buka webnya lagi saya klik tampilkan awalnya seperti ini ya saya klik tampilkan sekarang udah berubah menjadi nota AL sesuai yang saya bikin tadi 2002 12 31 03 x 1 untuk yang pertama nah terus kapan ceritanya nota ini akan tercetak eh akan disimpan datanya sampai ini sih dia belum nyimpen tuh kapan dia akan nyimpen jika kita udah mencetak ya jadi kasusnya di contoh yang ini ya saya akan buka satu lagi localhost php-madmin untuk demo dpwl nah demo dpwl disini ada nota kita lihat batingin ya 04 04 nah disini eh dia sudah tersimpan untuk pesanan nomor 10 04 nya yaitu itu pesanannya yang ada 5 dan 3 untuk nomor pesanan yang 2010 ini ujungnya ya berarti disini ada jadi ceritanya dia akan nyimpen yang ujungnya 10 ini ya 1513 40 dan 3000 40 dan 3000 nah bener kan nah jadi dia akan nyimpen jika sudah kita udah klik cetak untuk berikutnya selama belum selesai ya kita masih bisa nyetak dengan nomor yang sama walaupun nomor nota selanjutnya misalnya sudah ada nota yang lainnya disini ya 5 6 7 dan seterusnya jadi kita bisa balik selama belum selesai ya antisipasi dalam ini siapa tahu notanya itu ada masalah atau lupa atau hilang atau mati listrik dan seterusnya jadi kapan perubahannya gak bisa cita lagi setelah dia selesai oke sekarang gini kita udah bikin nomor nota udah dapet ya kapan dia tersimpan sekarang lagi saat nyetak nah kalau disini cetaknya kalau kalian lihat ya dia akan ngebuka preview yang baru ya caranya gimana sebenarnya di template ada contohnya seperti ini localhost template nah jadi setelah template disini kan ada contoh untuk invoice yang kita dari awal bahas itu semua perluan awal mana dia ya invoice invoice nih nah saat ngeklik print tampil preview sebenarnya sama barangnya nah cara bikinnya gimana oke konsentrasi ya berarti kan ini file-nya adalah invoice print dia kalau kita mau di dokumen yang sekarang lah nah berarti kita mau ngapain ya contohnya disini nah tapi biar cepat ya saya akan nyampain kayak gini ke kalian jadi eh print ada keyword specific div HTML jadi ini keyword ya print area nah disini belum tampil nanti saya tunjukin lagi solusinya bagaimana media print saat di print dia akan seperti ini nah caranya ya saya akan ngambil script ya kalian lihat ya perbedaannya ya nanti ya kemudian saya akan taruh perintah style-nya disini karena ini untuk CSS kan nah jika sudah ada kelanjutannya dia bilang nah display section to print dan segala macamnya berarti ada print label area sama on click seperti ini nah ini saya coba ambil kemudian karena tombolnya tombol cetak dekat tombol dekat tombol ini ya dekat tombol button tadi kita lihat nih ini dicontoh mana tadi ini tombol cetak sebelah tampilkan berarti kita posisinya ya di dekat tampilkan ini oke ini ya nah tipenya button namenya biarin kayak gitu kelasnya apa kalau kelasnya merah berarti kita menggunakan yang danger oke hmm disini cetak dah nah divnya ini adalah daerah yang akan dicetak kita nanti tes nih ini contoh sederhananya jadi selain nomor nota plus sekaligus untuk nyetak ya disini kapan dia tampil eh kapan dia dicetak jika tombol cetak ditekan tapi setelah nampilin ini kan dia posisinya nah kita posisikan outputnya adalah disini di table berarti saya paste print me nanti ada tulisan print me kalau bener ini scriptnya saya simpen saya coba buka ulang nah tombol cetak sudah ada Ayu Indra saya tampilkan saya klik ada print me ini cetak nah disini dia nggak mau berfungsi karena div id printable area ya print divnya ini kita butuh javascript nih print div printable area belum ada kan berarti kita ambil dulu di code nya tadi contohnya print divnya mana nih nih kurang ini nih ya kita ambil taruh di javascript paling bawah oke kita tes oh script script jadi sebenernya kalian nggak perlu banyak ngapalin kode tinggal cari aja dibesarkan keywordnya nah jika sudah baru kita ulang lagi tombolnya kan nggak berfungsi tadi kali ini saat saya pilih tampilkan print me ini harusnya tercetak duluan bukan gabungan nah ada bener sampai ini ya berarti kita tinggal ngatur cetakannya sekarang ya nomornya udah nah saatnya klik print harusnya dia baru ke print nya terus gimana caranya nah kayak gini nih kita modif dulu bagian ini ya nah divnya tadi kalau kalian ingat dia yang akan ter print adalah print me jadi kalau kita mau nge print isi nota mulai dari selindung toko serba ada dan seterusnya berarti ini tinggal kita hapus ya div id nya tetap tapi di dalam table nah jadi mulai dari table buka sampai table tutup dan table table yang lainnya karena ada 3 table disini nah ini di dalam print table area berarti saya tutup div nya disini nah jika sudah kita baru tes lagi nih jadi hanya naruh buka tutup jika sudah coba ulang lagi tampilkan nah posisinya kenapa seperti ini nanti ya kita cek ulang ya saya klik cetak ternyata bener notanya sudah tampil dicetakkan nih tapi posisinya dia belum rapi oke disini ya bukan belum rapi posisinya dia nggak maksimal nggak 100% kenapa seperti itu nah kita mesti cek dulu nih bagiannya pertama live ini nggak ada ngaruhnya kita lihat table yang kita gunakan table pertama dia ada ukuran segala macam table kedua hanya kayak gini table ketiga yang pada 0 ada kita nyebutin 350 150 dan segala macam justru yang ada nyebutin duit dia tampilannya eh maksimal yang nggak ada nggak nyebutin nah kita coba sekarang table eh disini yang nggak ada width ya yang dua di atas saya coba tambahin width 100% ini baru installnya aja nih tujuannya apa biar mau ada ukurannya dia 100% kalau usah udah di layarnya udah bener dia full kalau dicetak nah sama betar juga jadi disini posisinya kita udah dapet nota nah kalau kalian mau ngatur dia di kertasnya ukuran tertentu kebetulan ini ke-4 nih kalian tinggal nyesuain kertasnya misalnya A5 atau A berapa tapi secara tampilan juga mesti kalian perbaiki jadi biar rapi mainnya dimana di width tadi ya jadi ini cetak nota sudah sampai ini background grafik juga kalau dicetak hasilnya apa yang warna tadi nih yang awalnya kan nggak ada sekarang ada warna ya dapetlah nota nomornya berapa nah header footer nih dilepas juga nggak masalah nah udah sih tinggal dicetak udah barang yang dibeli udah dapet notanya simpen atau jadiin di print bisa juga atau pdf udah oke sampai sini kita udah berhasil nyetak nota kan cetak abis tuh terus gimana kelanjutannya ya berarti saat ngeklik cetak kita harus nyimpen ke nota berarti scriptnya adalah script insert nah insert into nota kapan bagusnya yang saya bilang tadi kan nyetak tuh awalnya tuh nah kapan bagusnya karena posisinya bisa diulang-ulang sama kayak disini nih bisa diulang selama belum selesai kita bisa ulang dan cetak nih hanya button yang untuk javascript berarti saat tampilkan ini kita nyimpennya perintah insert di produk ini akan saya copy nah di nota tuh yang ini ya dia kan udah tau nomor notanya berarti disini saya akan nah posisinya nyimpen ke nota oke insert into nota di nota ada apa aja ada tiga nomor nota kayak gini tanggal nota terus satu lagi nomor pesanan udah oke nah nilainya adalah values biar gampang liatnya seperti ini ya yang pertama nomor nota yang kedua tanggal nota nah tanggal nota kita mau setnya apa misalnya tanggal nota itu adalah tanggal di hari ini karena biasanya tanggal nota itu yang dibuatnya saat mau nyetak berarti tanggal nota adalah saya bikin variable baru adalah date nah seperti ini ymd berarti yang saya simpen disini adalah tanggal nota berarti nomor pesanannya berapa nah nomor pesanan sesuai yang dimilih berarti no psn ini udah nah ini query untuk menyimpan akan tetapi kapan query menyimpan dibuat hanya hanya saat pertama kali nota untuk nomor pesanan ini dibuat nah itu ceritanya ya berarti sebelum kita buat nginset kita harus ngecek dulu sama kayak gini nih jadi cek 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 apa cek nota namanya misalnya cek nota data cek nota nah jumlah reportnya berapa segitu berarti saya codingnya sama kayak gini and if berarti ininya adalah data cek nota nah ininya kan kita mau n lagi disini berarti disini saya tambahin objeknya objek n kemudian secara yang pentingnya adalah where nomor pesanan adalah nomor pesanan yang dari mau dicetak nah logikanya gini baca tabel baca tabel nota dimana nomor pesanannya adalah nomor pesanan yang dipilih nah posisinya antara ada atau tidak nih jika posisinya enggak ada maka ngapain jika ada maka mau ngapain ada itu berarti di atas 0 1 jika tidak ada inilah kita insert notanya hmm inilah keterangannya saya tulis tadi hanya saat di awal jika jika dia sudah ada record gimana ya enggak perlu menginset lagi ya berarti ini bisa dilewatin yang ini oke kita tes sekarang jadi setelah pertama nomor pesanannya sudah ada nomor notanya tetap dapatnya yang pertama kali siapa yang di klik tampilkan preview itu itu yang muncul duluan kita coba sekarang awalnya di tabel nota belum ada sekarang saat saya klik tampilkan disini harusnya nota tuh muncul datanya udah bener kayak gini nah tapi karena ini pesanannya si ayu indra yang pertama oke berarti nomor notanya akan 101 disini dia cetak oke udah keluar cetakannya di printer berikutnya mesti ngapain nah ini kita mesti cek di demo DPWL nya lihat ya sampai ini dia udah benar udah nyimpen nota dengan nomor otomatis nah perintah keduanya harusnya 1 nih ganti 2 nih sekarang yang kedua nomor nota nah tapi nomor pesanan ini udah gak bisa digunakan nomor nota yang baru jadi kita harus ada bikin pesanan yang baru nah misalkan setelah ini setelah klik tampilkan apa sih yang terjadi di demo DPWL yang 10 ini ya johannes tampilkan setelah klik cetak sama prosesnya ini kayak gini apa yang terjadi kita cek ya 04 dan seterusnya pesanannya adalah yang 10 pesanan seakan saya buka pesanan 10 itu ini posisinya kecepat men caranya 1 biaya 10 ribu statusnya 11 berarti kalau udah diselesai cetak nota selanjutnya saya perlu memvalidasi yang yohannes nih yang cepat menoy cepat menoy Christina berarti yang 10 10 nih ya dianya bawa nih cepat menoy validasi kasusnya sekarang bukan siap diantar lagi melainkan udah ada nota nota dicetak barang udah siap sedang diantar kalau sedang diantar sekarang siapa karyawannya ya bisa jadi kalau pakai walan walan kalau pakai sujono sujono nah kita tinggal validasi sedang diantar posisinya nah kita mau ngatur di kitanya sekarang apa ya gak kalau sebelumnya yang ini statusnya adalah 11 kali ini saat saya brush yang nomor 10 statusnya naik ke 12 oke kita perlu menyamakan dengan program kita bener gak saat saya memvalidasi yang ini ya itu kan menunggu yang siap diantar validasi siap diantar nih saya sedang diantar dan karyawannya adalah OP saya validasi apa yang terjadi sedang diantar disini di pesanan harusnya tadi statusnya 12 udah bener sampai ini ya nah 12 dengan posisi sama 12 sekarang untuk pesanan ujungnya 2010 ini apakah masih bisa dicetak nota ternyata masih bisa yang kita disini ya tadi saat saya klik nota nomor pesanan nah di kitab mana barangnya kok gak ada ya gak ini sedang diantar saya klik validasi sedang diantar oke oleh siapanya tadi padahal kan saya udah pilih gopay loh nah berarti sampai ini pun validasinya masih belum beres loh yang disini di kitab yang demo dpwl tadi itu yang 10 ini ya validasi tampil siapa yang tukang nampilin ya nah berarti kita perbaiki juga yang bagian untuk validasi validasi satu saya kasih catatan aja dulu nah cetak nota ini kan beres nih validasi pesanan setelah cetak di nota nah dan satu lagi 10 tutorialnya ngapain tadi itu validasi pesanan udah cetak nota udah nah kita perbaiki nih cetak nota nih sekarang ya posisinya disini cetakannya memang sudah tapi mau memperbaiki dulu nanti kita balik ke validasi pesanan setelah ini posisinya saya ulangi ya saat kita mengklik tombol validasi yang sedang diantara di kan belum saya tentukan pengantarnya kali ini yang sudah harusnya dia tampil berarti posisi yang kita validasi ini kan belum ada itu akan dibahas di video selanjutnya yaitu yang ke 9 disini kita hanya bahas yang cetakan dulu yaitu nota dimana di kita belum tampil sedangkan di nota ini pesanannya masih tampil nah berarti buka file nota yang tadi kenapa dia nggak tampil lihat di kasus ini nah ini kan statusnya adalah 11 berarti status barunya ini berapa ya ini simple sih 12 kalau untuk 2 syarat kita nggak bisa gunakan sama dengan berarti gunakan in jadi selama dia 11 dan 12 siap diantar dan sedang diantar plus ini ya pesanan nah udah 2 kasusnya kita nemuin ya pesanan aparat itu sedang diantar sedang diantar nah validasi pesanan setelah dicetak memperbaiki form karyawan pengantar itu yang perlu kita lakukan jadi disini tutorial cetak nota pesanan sedang diantar itu 11 status ya pesanan sedang diantar 12 berarti berarti kita barusan tadi memperbaiki query nomor pesanan yang bisa dicetak nota jadi ini perintahnya in yang barusan kita pelajari tadi nah disini udah saya modif sekarang udah saya simpen kemudian kalau kalian ingat tadi ini kan bisa dipilih nih nah saya buka ulang sekarang dia ada jadi jika mau sama kayak gini ya selama diantar aduh ternyata kurirnya bandel misalnya udah dibikin nota yang tadi dia masih ini aduh bikin ulang lah nota misalnya mau cetak lagi masih bisa disini tapi itu semua tergantung ya tergantung kebutuhan nah kelanjutannya posisinya udah sama nih udah sama jika sudah nah eh kasusnya harusnya udah kelar disini dia kita perlu nonton video selanjutnya untuk yang saat validasi ini yang ini ya yang 2010 tampil dulu nah jadi perkembangannya untuk cetak nota udah selesai jadi hanya mencetak daerah yang ditentukan saja bukan kesenuruhan nah sekian untuk video ke-8 ini selamat menonton dipahami benar-benar ya terima kasih terima kasih terima kasih